Pelaku penganiaan pelatih renang di Asahan, Sumata Utara akhirnya ditangkap dan dijadikan tersangka. Sementara motif pelaku karena tidak bisa menahan emosi setelah keduanya salah paham terkait pemakaian kulam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Inilah video cekcok antara dua pelatih renang di suatu area kulam renang di kisaran Asahan, Sumata Utara pada hari Jumat lalu. Tak bisa menahan emosi, pelaku menendang tiga kali ke paha korban dan satu kali ke arah alat vital korban hingga akhirnya korban tak sadarkan diri dan jatuh ke kolam. Paca kejadian atas laporan polisi oleh pihak keluarga korban, pelaku penganiaan akhirnya diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. AKBP Afdal Junaidi, Kapores Asahan mengatakan perkelahian antara keduanya diakibatkan salah paham terkait pemakaian kulam renang dan biaya pelatihan renang anak didik. Di mana saudara JSB melakukan tendangan tiga kali ke arah paha korban dan satu kali ke arah kemuluan korban. Sehingga kemuluan pingsan dan sempat dibuat ke rumah sakit. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Aslanis Riga dan ini bukan mau saya, ini adalah emosi sesahat. Saya minta maaf, perempuan adalah mama saya dan perempuan adalah istri saya dan perempuan adalah istri saya. Dan perempuan adalah istri saya. Ini yang bisa saya bilang, semoga Ibu Bapak yang melihat ini boleh memberikan doa bagi kami supaya kami boleh berdamai. Meski telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, pelaku disanggakan pasal penganiaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Dari Aslan Somata Utara, Ulil Amri, INews melaporkan.